Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya Yanni dari Kami Bijak mau menyampaikan berita gembira pemerintah membantu renovasi sekolah disabilitas. Sekolah SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung dibongkar dan diperbaiki itu dibantu oleh pemerintah melalui Kemensos. Bangunannya ada 4 unit dengan luas 1.247 meter persegi di mana terdapat 75 murid disabilitas netra. Mulai dari tingkat SD sampai SMA. Awalnya, Burisma datang melihat kondisi SLB itu, lalu menyuruh agar direnovasi. Dan dibongkar ganti baru serta ditambahkan ruang kelas. Tujuannya meningkatkan fasilitas dan akses untuk murid disabilitas. Supaya bertambah banyak para disabilitas datang mendaftar masuk sekolah. Rabu 22 Februari dibongkar atap kayu dan kusen. Akan diganti baru dengan atap baja ringan. Dan kusen aluminium. Prosesnya kira-kira seminggu. Oke, sekian berita hari ini. Terima kasih sudah menonton berita. Tetaplah mengikuti informasi kami bijak. Sampai jumpa lagi. Dadah! Selamat menikmati. Terima kasih.